Halo Happy Investor, kembali lagi dengan NHKorindo Sekuritas Kali ini akan memaparkan salah satu emiten Yang akan listing di Bursa Efek Indonesia Yaitu PT. Graha Prima Mentari TBK Dengan kode emitennya GRPM Oke, kita lihat dulu Untuk profil dari perusahaan ini Perseron merupakan distributor resmi Coca-Cola Coca-Cola official distributor Yang memiliki area distribusi sebanyak 7 kota Di kota-kota utama yang ada di Indonesia Sebagai distributor tunggal Dalam industri ini Perseron memiliki keunggulan kompetitif Antara lain dalam satu kota yang sudah ada Distributor dari Coca-Cola Maka tidak diperbolehkan ada distributor lainnya Dan perseron juga berkantar pusat di Cirebon, Jawa Barat Yang memiliki area distribusi di Pekanbaru Medan Deli, Medan Sunggal, Cirebon, Indramayu, Tasik Malaya, dan Rembang Perseron melayani lebih dari 25.000 retail outlet Yang tersebar di area distribusi tersebut di atas Perseron memiliki lebih dari 100 armada operasional Dan 248 karyawan Nah, kemudian Ini kita bisa lihat Untuk aktivitas bisnisnya Ini merupakan Kontribusi pendapatan perseron Dalam persentase hingga 31 Desember 2022 Dimana ada Coca-Cola, Fanta, Sprite, dan lain sebagainya Nah, untuk struktur IPO Jumlah saham yang dikeluarkan ini sebanyak 309 juta lembar Dengan persentase IPO-nya 20% dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah penawaran umum Nilai nominalnya 25 rupiah per lembar Harga pelaksanaannya yaitu di kisaran 120 hingga 130 rupiah per lembar Maka nilai IPO yang akan didapat maksimal sebanyak 40.170 juta rupiah Dengan penjamin emisi kali ini yaitu PTNH Korindo Sekuritas Indonesia Kemudian Selain saham Emiten ini juga mengeluarkan waran Sebanyak 154.500.000 waran seri 1 Dengan persentasenya 12,5% dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah penawaran umum Harga pelaksanaannya ini belum diumumkan dan rasionya sebanyak 2 banding 1 Nah, untuk jadwal IPO Masa penawaran awal 15 hingga 20 Juni Tanggal efektifnya 26 Juni Masa penawaran umum 28 Juni hingga 3 Juli Tanggal pencetahannya 3 Juli Dan tanggal distribusi saham yang 4 Juli Kemudian tanggal pencatatan di Bursa Efek Indonesia yaitu 5 Juli Nah, dan hasil IPO Akan digunakan seluruhnya untuk modal kerja Yaitu untuk penambahan persediaan di 8 area distribusi baru Yaitu di Sumatera dan Jawa Dan penambahan persediaan di 7 area distribusi yang sudah ada Yaitu Cirebon, Indramayu, Tasikmalaya, Rembang, Pekanbaru, Medan Sunggal, dan Medan Deli Nah, kemudian untuk competitive advantage-nya Saat ini perusahaan merupakan distributor tunggal resmi yang ditunjuk oleh Coca-Cola di Indonesia Yang memiliki area distribusi sebanyak 7 kota di kota-kota utama yang ada di Indonesia Sebagai distributor tunggal dalam industri ini Perseroan memiliki keunggulan kompetitif Antara lain, dalam satu kota yang sudah ada distributor dari Coca-Cola Maka tidak diperbolehkan ada distributor lain Nah, kemudian untuk faktor-faktor risiko Risiko utama yaitu risiko saat kontrak distribusi dengan prinsipal berakhir Risiko usahanya ada risiko kecukupan modal Risiko bencana alam Risiko kegagalan prinsipal memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam industrinya Serta risiko kehilangan persediaan Untuk risiko umum terdiri dari risiko kondisi politik Indonesia Risiko tuntutan atau gugatan hukum Nah, risiko bagi investor antara lain Risiko tidak liquidnya saham yang ditawarkan pada penawaran umum perdana saham Risiko fluktuasi harga saham perseroan Risiko terkait kebijakan dividen Risiko terkait penerbitan saham Atau surat berharga bersifat ekuitas lainnya Nah, kemudian untuk financial highlights yang pertama Nelaca keuangan Kalau kita lihat key rasionya Per 31 Desember 2022 Kalian rasionya sebesar 2,40 kali Debt to equity rasionya 0,62 kali Debt to asset rasionya 0,38 kali ICR dan DSCR masing-masing 70,97 kali dan 0,23 kali Nah, kemudian ada laporan laba rugi Kalau kita lihat rasionya per 31 Desember 2022 GPMnya 7,12% NPMnya 0,69% Kemudian ada return on assets 4,51% Return on equity-nya 7,32% Dan revenue-nya tumbuh 3,84% Oke, sekian mengenai paparan IPO kali ini Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih